Kalau untuk XL7, menurut gue, kalian harus tau, Alpart itu boros, konsumsi BBMnya bisa 1.6, 1.7, dan ini, kalau ditanya gue, gue bakalan beli yang mana, kayaknya. Hai normal lovers, balik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil. Kali ini saya disuruh komparasi Hybrid, oke. Innova Xenix, CR-V Hybrid, XL7 Micro Hybrid, Alpart Hybrid, dan Almas Hybrid. Oke. Banyak banget mobil 1500-2500 cc yang hybrid yang katanya irit, badak dan perawatan mudah, ATPM dimana-mana, seluruh teknisi seluruh Indonesia, blablabla. Semua data mobil dengan menggunakan konsumsi BBM RON92, oke. Mobil buat ke kantor, mobil keluarga baru punya satu anak, oke. Innova Xenix, nah, kemarin kita baru ngetes, gue baru ngetes, coil baru yang diproduksi oleh temen gue, itu untuk, khusus untuk mobil mesinnya Hybrid di Xenix, dan ketika kita pasang naik, memang tenaganya naik, itu signifikan berasa ketika lo bawa, dan kita lagi ngetesin pengiritan BBMnya sampai seberapa, yang biasanya gue bawa dalam kota hanya 115, sekarang bisa naik jadi 117, 118, tetapi gue harus ganti coilnya dulu ya. Kalau Innova Xenix sih, dibilang ngirit, gue sendiri dalam kota, standar dapat 1 banding 15, jadi 1 liter 15 km, dan luar kota, gue pernah bawa dari Bandung sampai Jakarta, itu dapet 1 banding 20, 1 banding 22, ya, itu penggunaan gue sendiri, dan ya, gue bawa mobil, bukan kayak kakek-kakek, di jalur 2 dan 3, no, gue bawanya cukup kenceng, dan memang nyalip, jadi gue bawa sewajarnya gue bawa mobil. CR-V, E-HyV, oke, mobil ini hybrid, mungkin baru di Indonesia, tetapi di Malaysia sana, kita belajarnya memang banyak pake Honda hybrid, jadi Honda bukan baru hari ini ngeluarin hybrid, no, Honda ngeluarin hybrid sudah lama, harganya itu sampai 630 juta yang paling tinggi, nah, tenaganya sama-sama 1500 horsepower, eh, sorry, 145 something lah ya, masuk ke golongan itu, dan pengonsumsi BBMnya juga sama, sekitar 1.18 sampai 1.23, kalau gue bilang, Honda baterainya jauh lebih, menurut gue ya, jauh lebih pintar bikinnya daripada si Toyota, cuman, memang baterainya Toyota jauh lebih ready available, nah, Honda di luar sana, yang kita sudah rasakan adalah, dia inverternya banyak problem setelah beberapa tahun, karena dia nggak didinginkan sedingin mungkin, jadi, gara-gara inverternya panas setelah beberapa tahun, dia ada beberapa part yang memang kebakar, gara-gara kepanasan, itu yang kita belajar ya, cuman, itu kan di Malaysia, jadi, ketika kita belajar di sana, kita nggak tahu nih, produk yang hari ini dikeluarkan oleh si Honda CR-V ini, udah diganti apa belum, yang hari itu banyak rusak-rusaknya, nah, kalau Honda memang kebanyakan dirusak di inverter, step up, step down-nya, itu banyak yang rusak, dan di baterainya, nah, kalau baterainya didinginkan oleh, udara dari kabin juga, tetapi, kalau Toyota baterainya, gue udah sering kasih lihat, gue kan lempengan gede-gede, kalau Honda ini, baterainya kayak baterai, yang bulat-bulat itu tau nggak, cuman dia gabung-gabungin, jadi panjang kayak bambu itu, dia beberapa, ada banyak gitu, disatuin, XL7, oke, XL7 ini termasuk micro hybrid, ya, jadi, si hybridnya ini, hanya akan engage, ketika lu jalan di jalan tol, di kilometer berapa lah, gitu lah, 70 sampai 100, kalau nggak salah, dia baru motor generatornya itu, memutar si, vanbell, yang vanbellnya nempel ke pulley engine, sehingga dia mengangkat beban, dari si pulley engine, ini bener bisa mengirit, dan kira-kira pengiritannya juga, 1 banding 15 lah ya, sedalam kota, cuman, karena, kalau misalkan lu bawa di dalam kota, lu nggak bawa di tol ini, hybrid generatornya nggak akan engage, lu harus bawa di jalan tol, yang kecepatannya di atas 70 km per jam, baru dia nendang tuh, setau gue ya, setau gue, nah, tapi, baterainya itu murah sekali, karena dia hanya kayak, ibaratnya kayak lu beli baterainya, Audi, Mercedes, BMW lah, dia baterainya harus yang AG, atau AG gel, atau silver, dia di bawah bangku si passenger, yang di depan, yang di bawah bangku passenger di depan, nggak seberapa gede, dan yang paling sering rusak adalah si beltnya, jadi si, apa namanya, karena kan beltnya dia lebar ya, dia gede dan lebar, jadi itu yang di luar negeri sering rusak, beltnya putus, sama motor generatornya yang rusak, jadi dua itu, nah, tapi itu pun putusnya, setelah 5 tahun sih, jadi maksudnya, ini mobil, gue nggak bilang jelek, ini mobil, well built, menurut gue setelah 5 tahun, fun belt ganti, menurut gue wajar banget, dan motor generatornya, setelah 5 tahun juga, kita dapat kebanyakan, dia diganti, dia baru ada ayang error, dan kebanyakan diganti, baterainya yang setau gue, dia bisa sampai 8 tahun, karena Audi gue sendiri, kalau gue beli yang Varta, yang AG gel, itu, merknya Varta ya, jadi, yang gue beli ya, yang gue beli merknya Varta, itu 7-8 tahun, baru lu ganti, jadi walaupun harganya memang nggak murah, ya, jadi kalau lu tahu, akinya Mercedes itu bisa 8-12 juta, Mercedes Audi BMW itu sama, bisa 8-12 juta, cuman lu gantinya juga nggak, tiap tahun bro, lu bisa bener-bener, lu udah lupa kapan ganti, lu udah mau ganti mobil lagi, belum tentu lu ganti, jadi dia umurnya bisa 8 tahun, baru lu ganti lagi sekali, jadi menurut gue nggak, ya worth it juga beli aki itu, jadi, kalau untuk XL7, menurut gue, worth it to buy, karena dia perawatannya cukup simple, tetapi, penghematannya hanya akan terjadi, ketika lu bawa naik di jalan tol, atau di atas 70 km per jam, ya, gue ngomong dulu, kalau kayak Innova, si Arfi, itu kan penghematannya dimulai, dari lu jalan pelan-pelan itu kan, ketika, misalnya nih, misalnya lu nggak hidupin AC, dan lu jalan pelan-pelan di dalam kota, kena macet, walaupun panasnya minta amun ya, tetapi itu yang nyala, hanya akan si motor generator, nah, kenapa kok di Jakarta, penghematannya tidak sebagus di luar negeri, karena semua orang Jakarta, pakai AC coy, kira AC muternya pakai apaan men, kan AC-nya muter nih, ya kan pakai baterai, nah, kemudian baterai itu kan pasti akan ter, pasti akan drop kan, ketika lu nyalain AC kan, nah, otomatis si mobil akan nyalain mesinnya, untuk ngisi-isi baterai, jadi, kalau lu hidupin AC mobil hybrid sih, jujur ngomong aja sih, makanya pengiritannya nggak segila itu, nah, gue lagi nyobain pakai hybrid, kayak si Zenix mau lagi gue pakai, yang tanpa gue pakai AC gitu loh, jadi gue mau tahu nih, gue keliling-keliling, Jakarta walaupun gue keringetan, gue dapetnya berapa, gue yakin akan jauh lebih ngirit, karena lu jadinya nggak pakai tenaga AC, untuk ngisi-isi baterai, sehingga ketika lu muter-muter di Jakarta, dia akan jauh lebih, lebih ngirit, cuman kan tidak feasible loh ya, nggak mungkin lu kecayaan tiap hari bro, oke, Alphard Hybrid EV, kita dapet banyak di Malaysia, gue belajar pakai ini juga, 4 slinder, 2500 cc, otomatik dan CVT, ya kan, harganya mahal, sangat mahal sekali, 1,5 sampai 2 M ya kalau nggak salah, nggak, nggak, makanya nggak, nggak terlalu gimana-gimana lah ya, terus konsumsi BBM 1 banding 18, nah, sama lah ya kayak si Zenix, cuman memang, kalau Alphard, yang original, itu konsumsi BBM-nya bisa 1 banding 6, ya, jadi lu harus tau, Alphard itu boros, konsumsi BBM-nya bisa 1,6, 1,7, dan ini jadi 1,18, dengan harga yang mirip, jadi sebenarnya oke lah ya, nah, cuman, banyak, gue ketemu 2 ya, jadi di Malaysia itu ada 1 yang, Alphard-nya memang dia modif dalamnya dengan audio, itu membuat si baterai hybridnya cepat rusak, kedua adalah, dia modif dalamnya, gue nggak tau kenapa dia pasangin kulkas lagi, jadi dia modif kayak super luxury gitu kan, jadi, kursinya 2 biji doang di dalam, yang belakang dia recliner, udah gitu dikasih kulkas lagi sama dia, gue nggak tau lah ya, dia mungkin pengen taruh minuman dingin kayaknya, gue nggak tau, jadi dia taruh kulkas lagi di dalamnya, dimana kulkas itu mengambil listriknya dari si baterai, jebol juga tuh baterainya, ya, jadi, sepertinya kalau dipakai secara wajar-wajar aja, mungkin dia 7 tahun nggak akan jebol sesuai dengan garansinya, cuman karena 2 orang ini extremely punya duit banyak, gue juga nggak tau, dipasangin audio sama TV, yang satu, yang satu dipasangin kulkas, ya, I just don't get it, kenapa lu pasangin kulkas lagi, sampai dia ngebebanin si baterai hybridnya, sampai jebol gitu sih ceritanya, kalau Almas hybrid, 2000 cc ATCVT, 442 juta baru, BBM-nya 1 banding 19, cara paper sih dia paling ngirit ya, cuman, Almas hybrid, gue belum denger komplainan sih, dari customer-customer gue yang punya Almas hybrid, karena kita dapat banyak customer Almas hybrid itu untuk anti karat, jadi ketika bawahnya ini kita pasang anti karat, dia biasanya, panyain ada komplainan atau nggak, mereka sih masih mobil baru, jadi masih nggak ada komplainannya sama sekalian, dan jujur ngomong, Almas hybrid saya belum pernah dapat, untuk saya bongkar baterainya, karena ketika kita belajar di Malaysia, kita belajar banyakkan pakai Toyota dan Honda, Toyota sama Honda memang kita pegang banyak, kalau untuk Woolings, Almas hybrid ini kan baru keluar ya, kita tungguin aja, tapi sampai sekarang, saya belum dengar ada yang gimana-gimana, konsumsi BBM 1 banding 19, itu cukup ngirit, dan menurut gue, bodinya ya, lo dapet bodi Almas ya kan, jadi sporty, di dalamnya cukup lega, feature-nya banyak, kalau lo suka feature, kalau lo tanya gue, gue bakalan beli yang mana, kayaknya nggak sih, gue bukan pecinta hybrid sih, maksudnya, banyak orang bilang, wah gara-gara, nanti kan gara-gara EV sama hybrid, nanti gue nggak jualan lagi, gue udah buka bengkel EV dan hybrid bos, jadi kalau misalkan, gue nyaranin lo orang nggak beli, itu gara-gara yang ngomong begitu, yang nyinyir-nyinyir, biasanya masih neng motor, karena kenapa, ketika lo orang bener-bener mikir, mau beli EV atau mau beli hybrid, lo akan pikirin semua yang gue ngomongin, yaitu satu, kalau lo beli hybrid itu, lo ngerawatnya dua loh ya, lo ngerawatnya baterainya dan engine-nya, karena lo tetap punya engine, yang ada olinya dan ada transmisinya, dan lo harus ngerawat baterainya lagi nih, kalau lo beli full EV, lo akan berpikir, bener-bener berpikir, di mana lo ngecasnya, jadi kalau lo hanya pakai sebagai mobil, ke pasar, mobil kanterin anak, ke sekolah, terus atau lo hanya dari rumah ke kantor, dan pulang lagi, itu jauh lebih dari cukup, tetapi, lo kalau mikirin, oke gue mau gue kadang-kadang, mau ke puncak nih, mau ke Bogor nih, mau ke Bandung nih, mau ke luar kota nih, lo nggak akan deh, mau pakai mobil itu, karena akan nyusahin lo, ketika lo mau ngecas di mana, lo mau ngecas di mana, itu akan nyusahin bener-bener, jadi lo orang pasti akan milih, mobil combustion engine biasa, kalau ditanya, apakah dunia akan transisi ke EV, mungkin iya, tapi tidak dalam waktu dekat, karena gue harus tahu, di beberapa tempat, mereka sudah berhenti memproduksi EV, di Amerika sendiri, sudah Ford, sudah bilang dia nggak mau mainan EV, Audi sudah bilang dia nggak mau bikin EV, BM, eh sorry, Mercy sudah bilang dia nggak mau main EV juga, dan di beberapa pabrik EV di Eropa, sudah berhenti production, karena demandnya sudah tidak ada, menurut gue akan ke electric vehicle, iya, but not now, gue juga nggak tahu kenapa, kayaknya masih banyak penolakan di luar sana, kalau hybrid iya, karena hybrid itu masih, lo isi bensin lo pergi jalan, tetapi, lo harus tahu, lo ngerawatnya dua ya, jadi lo ngerawat engine, dan lo ngerawat baterai, tapi ya masih convenient, maksudnya lo isi bensin lo pergi jalan, gitu kan, itu masih enak banget deh, jadi lo bener-bener nggak pusing, karena lo harus tahu nih, BT-nya ketika misalkan kena macet, AC lo nyala, itu baterainya drop, kemudian, lo ketika lo mau ke tempat ngecas, lo harus duduk di diem di situ selama 3 jam, sebelum mobil itu bisa jalan lagi, menurut gue itu akan susah sih, jadi, kecuali nanti akan ada, mobil-mobil yang kayak Tamiya, baterainya plug and play, kalau misalkan lo datang ke, kayak SPBU, dia hanya butuh 15 menit, untuk copotin baterai, dan colokin baterai baru, nah itu akan jalan tuh, kalau misalkan lo mesti nungguin, colokin di situ lo tungguin 3 jam, cukup bete sih lo men, apalagi bawa anak dan bini gitu kan, oke lah kita nggak ngomong 3 jam, kita ngomong 1 jam aja deh, berarti lo extra spend, extra money juga lo, untuk 1 jam nunggu lo, nggak mungkin nggak ngopi, nggak minum, nggak nyenek itu nggak mungkin, jadi lo harus pikirin bener-bener itunya, kalau menurut gue sekarang, lo orang akan jauh lebih, nggak ambil pusing, ketika lo orang pakai mobil ICE, atau internal combustion engine, isi bensin, ganti oli, jalan, nah gue sendiri punya mobil hybrid, dan menurut gue, penghematannya masih belum terlalu gimana-gimana, tetapi mobilnya konvinien, masih oke dipakai, kalau untuk electric car, ya itu, kalau lo cuma pakai buat keliling-keliling, deket-deket tempat lo, itu fine banget, tetapi kalau mobil satu-satunya, atau satu-satunya mobil yang lo punya, kayaknya nggak deh, mobil kedua oke, kalau gue ya menurut gue, nah cuman kalau motor listrik, menurut gue akan masuk jauh lebih cepat, motor listrik ini, bener-bener bisa menghemat lo banyak, masih bisa di-plug and play baterainya, ya kan, udah ada yang bikin plug and play baterainya, dan bener-bener irit sih, menurut gue sih, jadi itu boleh lo orang consider, untuk beliin misalkan, anak lo yang baru masuk SMP, nah yaudah, lo beliin motor listrik aja, daripada lo beliin motor beneran, kenapa? menari rumah, ke sekolah, balik lagi, kalau dia kelayapan jauh jauh jauh, nggak bisa bos, gara-gara baterainya kurang, jadi, itu akan masuk jauh lebih cepat, karena di China udah masuk jauh lebih cepat, kalau menurut gue ya, menurut gue ya, balik lagi, ya mungkin gue salah, mungkin gue salah, tapi mobil hybrid akan masuk lebih banyak, daripada mobil EV, orang akan beralih dari EV, karena sekarang si Toyota, udah mulai nge-push, hydrogen fuel cell, yaitu si Toyota Mirai nya dia, Honda juga sudah bikin, hydrogen fuel cell sekarang, mereka lagi ngetes juga, jadi ini sih akan seru sih, kelima tahun ke depannya akan seperti apa, tetapi, apapun yang lo beli, pastikan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan budget lo, jangan hanya gara-gara FOMO, semua orang beli-beli-beli-beli-beli, kemudian lo nyangkut di tengah jalan gitu loh, jadi, ya lo bisa bijak dengan membeli, bukannya gue pro jualan oli, dan jualan bengkel ya, lo kira lo pake mobil listrik, kagak cari bengkel, cobain aja deh, cobain serius, cobain, cobain, gue mau tau lo keluarnya duit berapa nanti, gitu kan, apakah mulut gue ini omongannya bener apa kagak, karena gue udah banyak kebahas di hybrid, tidak se-finance free itu juga, ketika lo udah pake beberapa tahun nih, dua tahun nih, coolant harus lo ganti, AC harus lo ganti, udah gitu kebersihan lo harus jaga bener-bener, baterai harus diservis setiap 6 bulan, ya gak, no lah, not such a, not that easy lah ya, oke mungkin sekian dulu, penjelasan dari saya elu dengan dokter mobil, thank you, jangan lupa subscribe, like dan komen di youtube-youtube kami, thanks,